Indonesia tolak kesempatan ganti F-16 dengan SU-57 Rusia. Rusia yakin jika Indonesia di masa depan akan membeli SU-57 buatannya. Rusia tak pernah menghalangi niatan Indonesia membeli SU-57. Rusia memberikan kelonggaran bagi Indonesia memiliki SU-57. Tanpa ada embel-embel apapun, Indonesia bisa memboyong SU-57 jika sudah menyiapkan dananya. Tugas Sukwe ialah memasangkan semua teknologi terkini ke SU-57 termasuk radar Belka. Intinya semua senjata dan teknologi mutakhir Rusia akan disematkan ke SU-57. Uniknya Rusia malah mengkomersilkan SU-57 meski tak tahu apakah akan menjual monkey model ke negara luar. Indonesia diketahui menjadi salah satu negara yang ditawari Rusia untuk membeli SU-57. Indonesia mengakui SU-57 jet tempur canggih namun enggan membelinya lantaran perawatan yang mahal. Apalagi Rusia saat ini sedang berperang di mana lini produksi senjatanya pasti tersedot di Ukraina. Sempat muncul desakan agar pengganti F-16 Falcon itu langsung dicomot dari generasi 5 seperti F-35 Lighting atau setidaknya Sukwe SU-57. Lagi pula membeli pesawat tempur strategis itu tidak mudah. Untuk membeli pesawat tempur dari Amerika, misalnya, perlu persetujuan dari Kongres dan Senat. Bila membeli Sukwe SU-57 mungkin lebih mudah. Namun, biaya operasi dan pemeliharaannya mahal, jelas platform informasi Indonesia pada tanggal 19 Februari tahun 2022. Ia, Indonesia memang belum minat dengan SU-57 Rusia. Terima kasih saya ucapkan kepada sahabat The Militer karena sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi kita di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video selanjutnya.